Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Capricorn ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk periode dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2024. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Swords, terus Empat Pedang, Lima Koin, The Hangman, King of Cups, The High Priestess, Sembilan Tongkat, The Devil, dan tema kalian minggu ini kartunya The Sun ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu King of Pentacles. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan kembali fokus memikirkan situasi dalam segi materi, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan nantinya. Misalnya mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan, mengejar target ya dalam segi materi intinya ya. Jadi pikiranmu masih memikirkan kondisi dalam materi Capricorn. Dan semuanya itu perlu untuk dievaluasi ulang, soalnya di bawahnya ada kartu 7 koin. Jadi silahkan gunakan waktu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Word dan Page of Wands. Jadi artinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi punya semangat baru gitu ya, inspirasi baru, semangat baru untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih yang perlu dirampungkan akhir-akhir ini? Mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan pekerjaan, urusan keuangan ya, mungkin lagi merampungkan masalah keluarga, dan lain-lain. Jadi sudah kamu alami akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu King of Pentacles, aku lihat minggu ini memang pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi secara umum, sebagai misalnya dari kalian minggu ini memang akan memperoleh sebuah kejelasan baru. Jadi fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini tenang saja, sepertinya kejelasan akan lebih mudah kamu temukan nantinya ya. Bagian lain jangan lupa kartu The Sun juga melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi cukup bagus kok energinya. Jadi artinya minggu ini tiba-tiba hatimu itu lagi merasa happy banget Capricorn. Mungkin dikarenakan ada sebuah kabar baik, kabar positif yang akan kamu terima. Cukup bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya Knight of Swords, Empat Pedang, King of Cups, dan The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk mengejar sebuah target dan tujuan sambil lebih berpikir cerdas. Dan semuanya itu nantinya akan kamu pikirkan secara mendalam terlebih dahulu Empat Pedang. Jadi kira-kira apa targetmu di awal minggu Capricorn? Misalnya mungkin ada yang sedang mengejar target dalam materi tadi ya. Keluarga, pekerjaan, dan keuangan di awal minggu. Mungkin ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah ya. Mencoba untuk mengejar target dalam hubungan cinta. Dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam terlebih dahulu Empat Pedang. Dan ingat tema utamamu, The Sun. Jadi artinya memang ada yang lagi tiba-tiba akan memperoleh sebuah kejelasan baru di awal minggu. Dan semuanya itu bisa kamu gunakan untuk mengejar tujuanmu kembali Capricorn. Knight of Swords. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Cups dan The Hyperstress. Jadi ceritanya di awal minggu memang pikiranmu kembali lebih tenang kok. Mampu berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Ya, The Hyperstress. Kartu ini melambatkan energi pasif. Jadi energinya memang agak melambat di awal minggu. Jadi pelan-pelan saja ya bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Silahkan gunakan waktu untuk mengamati kondisimu seperti apa. Situasinya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energi mu di akhir minggu. Ada kartu 5 koin. The Hankman, 9 Tongkat, dan The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk memahami ulang kondisimu sendiri sambil mempergunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelesaikan sumber kekurangan 5 koin yang baru saja kamu hadapi akhir-akhir ini. Jadi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami unsur kekurangan ya belakangan ini. Misalnya mungkin ada yang pernah merasa kesepian, merasa kurang mendapat dukungan, ya. Mungkin lagi merasa dicuekin sama seseorang 5 koin. Bahkan mungkin ada yang pernah mengalami masalah keuangan akhir-akhir ini. Dan semuanya itu perlu untuk ditinjau ulang, dipahami ulang, The Hankman. Jadi silahkan gunakan waktu untuk meninjau ulang kondisimu seperti apa sambil menggunakan sudut pandang baru untuk menemukan solusi yang kamu butuhkan nantinya, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 Tongkat dan The Devil. Jadi sepertinya memang di akhir minggu ada upaya juga ya untuk terus bertahan dan berjuang. Untuk memperjuangkan obsesimu sendiri Capricorn, The Devil. Jadi kira-kira apa obsesimu di akhir minggu. Misalnya mungkin ada yang lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki sesuatu hal misalnya, ya. Jadi ada obsesi besar yang akan kamu kejar nantinya di akhir minggu, ya. Jadi coba untuk lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Wands dan The Sun, ya. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada yang tiba-tiba akan memperoleh sebuah kejelasan baru. Terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan The Sun. Ya, dan lihat kartunya muncul dua kali tadi ya sebagai tema utama. Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terlihat lebih jelas minggu ini. Ya, apalagi memang hatimu itu lagi penuh dengan semangat Capricorn. Ya, minggu ini Knight of Wands. Lebih enerjik itu ya, lebih entusias untuk terus bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi semangat untuk mencari pekerjaan baru. Mungkin lagi semangat untuk memperbaiki urusan pekerjaan dan keuangan. Soalnya memang ada kejelasan baru yang akan kamu terima. Bagian lain sepertinya memang ada kabar baik juga ya, yang akan kamu dapatkan minggu ini. Soalnya memang hatimu itu lagi bahagia banget minggu ini Capricorn. Desan tadi sebagai tema utama. Ya, ada perasaan happy gitu. Dikarenakan memang ada kabar positif yang akan kamu terima nantinya. Cukup bagus kok energinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Oke, kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah... Oke, forgiving and learning ya. Belajar untuk memaafkan dan belajar kembali dengan hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple. Kata-katanya seperti ini. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ya, ketika kamu belajar untuk melepas dan menyembuhkan ya. Menyembuhkan hatimu dari masa lalu. Sepertinya kalian itu akan mengalami semacam cinta yang baru. Ya, dalam keadaan sekarang. Ya, jadi bagi kamu yang sedang pernah mengalami masalah cinta akhir-akhir ini. Perlu memang untuk lebih belajar melepas dan memaafkan seseorang Capricorn. Ya, barangkali mungkin ada yang pernah mengalami masalah cinta dengan pasangan. Mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang akhir-akhir ini. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi ya. Lebih belajar melepas dan memaafkan. Ya, begitu juga bagi yang sedang single gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami trauma di masa lalu. Jadi, perlu memang untuk lebih semangat lagi dan bersabar gitu ya. Jadi, intinya kalian itu lagi belajar untuk memaafkan. Belajar untuk move on dari seseorang ya. Membuka lembaran cinta yang baru untuk minggu ini ya. Dan ingat, tema utamu, desain, kejelasan baru. Jadi, sepertinya semuanya akan terlihat lebih jelas minggu ini ya. Kejelasan dari pasangan akan kamu terima. Ya, mungkin ada yang tiba-tiba memperoleh kejelasan dari orang yang kamu sukai. Dan semuanya itu bisa kamu gunakan untuk membuka lembaran cinta yang baru dalam minggu ini ya. Oke, teman-teman. Oke, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.